Kita bertiga akan mengolah itu mana yang terpas, mana yang terwaduh. Jadi kalau menambahkan dari Mas Effendi tadi, dot itu artinya terhubung. Jadi kita ini bisa terhubung dengan pemeriksa, terhubung dengan siapapun, apalagi ini aranya sosial media, media sosial ya Mas Effendi ya. Dan itu akan kita lihat semuanya pada malam hari ini. Tapi benar loh kalau di ujung sana sudah ada yang jadi dot kayaknya, karena beda dengan yang lain-lain dari gayanya sudah beda ya kan. Ini kalau sudah pakai topik seperti ini. Kalau sudah pakai topik seperti ini saya... Saya mirip penyanyi. Kenapa Dadan? Ya kalau sudah pakai topik, pakai jazz ini saya mirip penyanyi ya. Mirip penyanyi? Penyanyi Indonesia ada yang nyanyi, Duh, doakanku harus pergi tau. Oh tau, tau, tau. Saya Budi Durhaka ya. Oke, di sana sudah ada Dadan, nanti juga akan ini ya ikut komentar ya, kira-kira seperti apa nanti yang akan kita tampilkan pada malam hari ini. Pokoknya dia itu spesialnya komentar ketika kita break. Kayang, gak tayang dong. Oke, selain ada kita semua yang ada di sini, kita juga patut terima kasih dong sama teman-teman dari Esa Unggul. Selamat malam, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya malam hari ini merasa sebagai alumni dari Esa Unggul loh. Kita sudah seragam ya malam hari ini. Mudah-mudahan bangsa Indonesia menuju bangsa yang percaya kepada Tuhan yang maesah tetapi tetap Unggul. Oke baik, malam hari ini Bapak-Ibu sekalian pemirsa di rumah, tidak hanya kami yang akan meramekan suasana pada malam hari ini. Karena kalau tadi dikatakan ada terpas, ada terwaduh gitu ya. Tidak lengkap kalau kita tidak punya salah satu bocoran nih. Ada bocoran isu, ada informan juga yang kan kita berhadirkan. Kalau lagi-lagi, di dunia yang paling terkenal membocorkan itu adalah Julian Assange. Iya. Wikileaks. Wikileaks, betul. Sampai penyadapan telpon dan segala macam dia punya ya. Kalau kita siapa yang kita punya? Kalau kita malam hari ini ada, ya serupa hampir tak sama dengan Wikileaks. Langsung aja kita panggil ya. Ini ada Wikileaks. Selamat malam Pak. Denny adalah seorang informan cyber. Iya. Jadi makanya hari-harinya habis di warnet ya mas ya? Iya. Saya aslinya adalah alumnus dari UniBrow. Oh UniBrow. Universitas Brawijaya. Universitas Brawising. Oke, silahkan Pak Gapung. Terima kasih. Apa yang akan dibagikan malam hari ini untuk pemirsa di rumah? Pemirsa News.com ini. Bocoran. Bocoran isunya apa malam hari ini? Bocoran yang paling terbaru masalah ekonomi. Ekonomi? Iya. Ekonomi itu harus benar-benar ditumbuhkan. Karena mengangkat masyarakat Indonesia yang hidupnya tadinya 80 persen di bawah garis kemiskinan. Itu sulit kalau menurut data bocoran saya ini. Ini, wah jatuh. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan dulu. Serakan ya. Biasa serakan ya. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan dulu. Ini, balik. Iya. 60 persen di bawah garis kemiskinan. Kalau data yang benar itu enggak sampai segitu ya? Ini mau dihentaskan Pak. Yang tadinya 60 persen hidupnya di bawah garis kemiskinan akan coba kita entaskan. Oke. Pasnya di pas garis kemiskinan. Jadi masih miskin. Ini persoalannya. Kan dari di bawah garis kemiskinan. Ketika diangkat malah pas Pak. Jadi miskin beneran kita. Oh, iya, iya, iya. Tapi maksudnya bagus. Dari bawah garis kemiskinan diangkat. Diangkat. Pas di garis kemiskinan. Sesudah itu, baru naik. Betul. Betul ya. Jangan berhenti sampai pas miskin. Dan ini ada laporan baru di bocoran saya. Gimana, gimana? Hasil bocorannya apa ini? Kurs. Oh, kurs. Dolar. Dolar. Terhadap rupiah di akhir-akhir minggu ini. Alhamdulillah menguat Pak. Wah, oke. Berita sepira ya. Mohon maaf, saya enggak. Jangan tepuk tangan. Enggak salah dong di bocoran kelas apa ini? Loh niras, ya. Kurs rupiah menguat. Setahu saya, malah di atas 13 ribu. Maksudnya, kurs rupiah itu dolar. Kurs rupiah terhadap dolar itu menguat, Pak. Menguat maksudnya? Menguatirkan ini, Pak. Ini lihat. Oh. Tapi gini. Kita, sebelum kita bocoran lebih lanjut, kita ini kan juga punya berita-berita ya. Komentar-komentar yang sudah kita kumpulkan. Dan kemudian juga dinilai oleh sejumlah pakar komunikasi. Betul, Bang Iwel. Itu yang akan kita hadirkan malam hari ini di pemeriksa, di news.pol. Malam hari ini kita akan tahu kira-kira yang menjadi komentar untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu panelis-panelis kita yang sudah membantu untuk mencari yang mana yang komentar terpas dan juga mana komentar yang menjadi komentar terwaduh. Begitu bahasanya. Kita mau hadirkan terlebih dahulu untuk para panelis. Wajah-wajah panelisnya ya. Ini adalah para panelis kita malam hari ini yang sudah... Ada Pak Turnomo dari Undip, Evi Mariani, Unpak, Hasula, Unhas, Nguraputra, UGM, dan kemudian Suko Widodo, Unair ya. Dan kemudian juga... Dari Usu. Usu ya, Pak Syabrudin Pohan. Oke baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk para panelis kita yang sudah membantu untuk memberikan penilaiannya begitu ya untuk komentar terpas dan terwaduh. Langsung saja kita lihat ya, kira-kira yang menjadi statement. Mulai yang terwaduh dulu, terwaduh. Terwaduh? Waduh. Oke, harus dengan ekspresi seperti itu. Waduh. Waduh gitu. Langsung kita hadirkan di hadapan Anda, Pemirsa. Ini dia komentar-komentar yang masuk dalam kategori terwaduh. Ya, kita lihat. Ya, kami hadirkan ke hadapan Anda. Ini dia berita terwaduh kita. Ya. Dari Menko ya, Perekonomian. Pak Sofian Jalil mengatakan, ekonomi lemah bukan salah kabinet kerja. Wow, ini yang dianggap terwaduh ya. Ekonomi lemah bukan salah kabinet kerja. Saya rasa dinilai terwaduh karena ekonomi lemah memang bukan salah kabinet kerja. Lalu? Tetapi ekonomi lemah adalah salah kabinet yang tidak kerja. Itu sebetulnya ya. Pak Angali itu ya. Jadi kalau kabinet kerja tidak salah gitu ya. Tidak salah ya. Jadi yang salah yang tidak bekerja. Oke, baik. Ini yang kedua. Orang kaya Indonesia tumbuh di atas rata-rata. Begitu katanya. Menurut bocoran yang saya tanggap. Ya, sebentar ya. Nah, ini. Kenapa orang kaya Indonesia tumbuh di atas rata-rata. Tetapi malah justru orang miskin di Indonesia itu sembuh. Tidak sembuh di atas rata-rata. Nah, ini. Yang kaya tumbuh di atas rata-rata. Ini menurut seorang pakar ahli ekonomi. Namanya Robert Celananya. Robert Celananya. Robert R. Irama. Oh, Robert R. Irama. Bisa saya hubungin sebentar? Boleh, boleh. Komunikasi untuk menanyakan itu ya. Bisa? Bisa? Pada malam hari ini? Saya rasa sekarang kan teknologi maju. Oh, iya, iya. Boleh, boleh. Jadi tidak ada masalah. Boleh. Boleh silakan. Coba dihubungi terlebih dahulu. Tapi kita tidak punya durasi yang lama ya. Kalau bisa segera dihubungi. Iya, mau nanyain pak. Masalah itu. Orang kaya tumbuh di atas itu ya. Di atas rata-rata. Betul pak? Itu, halo? Iya, halo. Iya, R. Irama. Betul. Iya, betul pak. Kenapa bisa tumbuh di atas rata-rata orang kaya? Iya, betul pak. Menurut bapak gimana pak? Iya, kenapa ya pak? Itu tadi. Kenapa orang kaya kita ini tumbuh di atas rata-rata pak? Itu alasannya kenapa? Kenapa alasannya pak? Iya, iya. Itu mungkin karena adanya gali lubang tutup lubang atau gimana pak? Itu sama irama. Iya. Oke. Halo pak? Pak? Oh, terlalu jauh. Terlalu jauh. Kompeti lama ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali untuk komentar terwadu berikutnya. Karena masih ada beberapa ini yang... Nah, ini dia nih. Yang sedang ramai dibahas. Kita tidak membahas soal bonekanya ya. Tapi ini Barbie tampilkan pahlawan super untuk dorong perekonomian. Apa hubungannya Barbie dengan... Ini beritanya gak benar. Gak benar, gak benar, gak benar. Gak mungkin tuh Barbie untuk tumbuhkan ekonomi. Barbie tuh menumbuhkan kasih sayang. Mas Iwel, kalau cowok itu harus yang maco. Kenapa cowok melambai gini? Aduh, pusing pala Barbie. Aduh, pusing pala Barbie, pala Barbie. Uuuuh, uuuuh. Pusing pala Barbie, jadi harus maco kayaknya mas Iwel. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan tampilkan untuk berita terwadu kita malam hari ini adalah... Oh... Taris artis seksi yang ditawarkan R.A. berkisar 80-200 juta rupiah. Saya pasti aman. Oh, karena di bawah itu? Saya pasti termasuk golongan tidak mampu. Langsung diklarifikasi oleh Bang Effendi Gasali. Oke, tapi malam hari ini yang paling enak untuk kita bahas yang mana ini, Bang Bapak? Masalah tarifnya. Ini perlu kita bahas apakah kemahalan atau memang sesuai dengan kondisi sekarang? Bukan-bukan. Saya mau meluruskan, Bang Bapak dan Ibu. Saya mau meluruskan, teman-teman mahasiswa ya. Karena juga sempat ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak menjawab panjang dan lebar. Dia cuma bilang, itu kemahalan tuh. Kemahalan itu tarifnya? Enggak, itu kata Gubernur Jakarta. Betul, ada. Itu kemahalan tuh. Cuma di situ. Tidak dieksplorasi lagi. Oke, kalau begitu supaya lebih enak, supaya lebih clear daripada kita semua yang membahasnya. Saya akan undang narasumber kita pada malam hari ini, Pak Jarod Saiful Hidayat. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Jarod. Terima kasih sudah hadir di news.pol malam hari ini. Silahkan bergabung bersama kami. Dan narasumber satu sudah bergabung bersama kita pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi bahasan kita tadi ya. Terwaduh seperti apa. Tentu saja di news.pol. Sesaat lagi. Terima kasih.